Jadi begini, kita itu tidak akan pernah boleh menutup mulut orang Kecuali kita jahit sendiri mulut orang baru kita boleh Jadi kita tidak boleh paksakan apa orang yang mencakap Karena dia punya mulut dia sendiri Jadi cara terbaik adalah Jika kita terbuka oleh mulut orang, oleh bahasa orang Jangan izinkan diri kita terbuka Sebenarnya yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah adalah Dan kita tahu ketika kita tersinggung, membuat kita gelisah Artinya kalau kita gelisah, berarti itu sesuatu hal yang merugikan kita Supaya kita jangan logi, sudah tidak perlu izinkan tersinggung dengan hal apapun yang orang buat Ketika orang bicara kasar, kita ikut tiba di dia, bukan tiba di saya Saya tidak perlu izinkan diri saya untuk tersinggung Maknanya kita kena cakap kat diri saya, walaupun kau, walaupun kau Kau tak ada kesan kat, diri aku secara langsung Nanti dia akan balu sendiri, orang-orang tak akan lain-lain sendiri Nabi kita kan begitu caranya Nabi kita Islam ini buatkan, tapi dengan cara seperti Nabi kita tak pernah izinkan kerjaan orang Dia izinkan dirinya untuk membuat dirinya sedih oleh kerjaan orang Bahkan dia juga berdoa, dia buat baik Ya Allah, saya sedih dengan sekulah, tak pernah Nabi kita, malah Nabi kita menyalahkan dia Ya Allah, nanti jelaskan kalau saya, biar orang faham Maaf, dia fokus kat diri dia lah, mana takut Fokus Jadi, yang membuat kita tersinggung adalah Kita izinkan diri kita tersinggung Jika kita tidak izinkan diri kita tersinggung Yang kita lebih hebat dari siapa Itu yang disebut matika Matika adalah kita sama Kita berpihak kepada apapun kebaikan buat diri kita Jadi, kita berpihak pada keuntungan yang akan kita dapat Termasuk, sebenarnya yang kita dapat itu adalah Kita tidak mau Apa Kemalang kesedihan Tandanya kita tidak mau kemalang kesedihan adalah Jika orang mengincara kaca sama hendak Terus kita izinkan diri kita tersinggung Kita tidak bisa malah Kita tidak dapat sedih Supaya kita berasa malam ini kan Saya tidak izinkan diri kita Dia kan mulut dia sendiri Mau macam mana pun Kita tak boleh itu mungkin Jadi, yang kemudian kita ada yang sebutkan Jadi, kita tidak akan buat Lagi-lagi kita dapat Okey, dalam Islam kan Dia rasa Sebenarnya, bagus Semua mempunyai kita kan Kita dapat pahala Bagaimana kita nak faham Bukan menentu Kenapa kita nak apply dalam Maksudnya Alhamdulillah, sebenarnya Kau beri aku berhenti ke akhirat besok Yang aku bata-bata ni Ada Maksudnya, di sikit orang Orang nampak apa yang kau buat Jadi, kita nak punjuk hati ni Bahawa itu adalah Satu hadiah yang besar dari orang Bagaimana kita nak pujuk hati ni Bahawa itu adalah Satu hadiah yang besar dari orang Maksudnya, Alhamdulillah Sebenarnya, kau beri aku berhenti ke akhirat besok Yang aku bata-bata ni Okey, dalam Islam kan Dia rasa Sebenarnya, bagus Semua orang menempat sikit kan Dia dapat pahala Macam mana kita nak faham Bukan menentu Jadi, kita nak apply dalam Maksudnya Alhamdulillah, sebenarnya Kau beri aku berhenti ke akhirat besok Yang aku bata-bata hati ni Habis Maksudnya, di sikit orang Maksudnya, nampak apa yang kau buat Tapi, misalnya kita nak pujuk hati ni Bahawa itu adalah Satu hadiah yang besar dari orang Maksudnya, apa? Bila diri saya tersinggung oleh orang Maksudnya, diri saya tersinggung oleh orang Jika diri saya tersinggung oleh orang itu Berarti saya lebih buruk lagi orang Maksudnya, dengan kata-kata ni Selalunya, kita boleh mengawal Ya, Pak Cikgu Orang yang memperobat Adalah, jadi peterang Itu tak boleh orang Apa yang kata-apa yang cakap Tiada berhenti dalam diri itu Tak ada Kalau tak suka, diam saja Itulah, tunggu inertawannya Biarkan mutiara Biar di dalam laut Yang ngalam Kilaunya akan tetap kelihatan Yoi, hari kan? Iya Peluang-peluang apapun Allah Yang tidak akan dihinkan Tidak kita hanya melakukan Dan biarkan setelah itu Terserah Allah Jangan bisa Jangan bisa dilatahkan Kalau kan Sekarang, Kak Ben Macam contohnya Kita berkeinginan Untuk kata sesuatu itu kan? Tetapi tak dapat Kesekir diri itu Ya, itu kesekir diri Kesekir diri itu Orang-orang sekarang Anggap pun misiawi kan? Kerana Kita tidak dapat Apa yang kita inginkan Tapi ingat Hal apapun yang berlaku dalam diri itu Atau yang tidak sampai pada diri itu Atau orang memang kira-kira Jika itu terjadi Itu maknanya Ada izin Tuhan di sana Jadi buat apa kita marah? Buat apa riski yang tidak ada di dasar kita Kejalan-kejalanan Karena apapun yang terjadi Itu ada izin Tuhan Kalaupun tidak ada izin Tuhan Tak akan terjadi Jadi ketika orang mati masih Kita kalau tidak izin Tuhan Tak akan terjadi Tapi kenapa terjadi Kalau tidak ada izin Tuhan Kita jangan sakit hati Ketika kita sakit hati Berarti kita sakit hati Sama izin Tuhan Kalau Tuhan tidak izin Tuhan Sebabnya saya tidak izinkan diri saya Melukai hati Tuhan 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 Itulah apa ayat dia Sebenarnya Bila kita tengok Pak Ben Naik Pak Ben tidak ada apa-apa Bila Pak Ben yang kain Hari langsung tidak ada apa-apa Itu semua dia punya Pergerakan yang lain Nak pasangkan Saya tidak masuk ke Pak Ben Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!